Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebutkan sekitar 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN masih menghadapi masalah kepemilikan. Ia menyebut sebagian lahan tersebut masih diduluki atau dimiliki oleh masyarakat. Terkait hal ini, AHY menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan pembangunan IKN namun dengan memperhatikan keadilan bagi warga yang terdampak. Kementerian ATR BPN akan memberikan dukungan penuh dalam menyiapkan lahan untuk IKN dengan memastikan status lahan tersebut clean and clear sebelum diberikan sertifikat. AHY juga menekankan pentingnya percepatan dalam penyelesaian masalah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Arahan tersebut terkait keluhan calon investor yaitu soal lahan untuk investasi dan proses bisnis yang dianggap masih lambat. Khusus terkait tanah, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyebutkan Presiden meminta bahwa tanah yang telah diberikan kepada investor untuk segera ditetapkan status lahan tersebut. Tak hanya itu, Presiden tetap meminta penyediaan lahan tersebut tidak melanggar aturan. Terima kasih telah menonton!